Yo, Kang Ujang, lagi rame-rame-nya Anies nih, walaupun masih bakal calon presiden dan masih setahun lebih lagi nih, Pilpres, nah bagaimana nih, Kang Ujang, ini kan sudah mulai panas nih, perkebunan nih. Ya, saya melihat begini ya, itu bagus-bagus aja kalau Anies maju gitu kan. Kenapa? Pertama, dari 270 juta jiwa lebih rakyat Indonesia, kan kita nih banyak, orang hebat, banyak orang potensial, banyak orang yang berprestasi gitu. Itu kan masih didorong bisa menjadi pemimpin bangsa ini, siapapun orangnya, termasuk ya katakanlah Pak Anies. Nah, faktanya dan kenyataannya Anies ini sudah diusung oleh Partai Nasdem. Artinya Anies dianggap punya kualitas, punya visi, punya kapabilitas, punya integritas gitu ya, punya hal yang memang dibutuhkan oleh Partai Nasdem untuk bisa, apa namanya, ikut kontestasi Pilpres. Nah, oleh karena itu, disitulah sebenarnya ada peluang katakanlah kalau kita bicara Pilpres, maka kan harus satu paket, harus punya pasangan, lalu juga harus punya koalisi. Artinya koalisinya kan harus 20% kursi parlemen. Kita tahu, Bang Wandi, Nasdem itu punya 10,26% kursi di parlemen. Artinya butuh 10% lagi untuk bisa mengusung Anies Baswedan termasuk dengan cawapresnya. Oleh karena itu, saya melihat komunikasi yang dibangun, misalnya kemarin ketemu Pak Suria Palo dengan Pak Haye, itu bagian daripada ya, Robi-Robi, Silaturahmi, untuk apa? Untuk menyatukan kekuatan di antara ketiga partai, Nasdem, TKS, dan Demokrat. Di saat yang sama juga ingin apa? Ingin mencari cawapres ideal. Nah, yang sekarang katakanlah kita bicarakan dengan Medkom ID ini begitu. Terima kasih telah menonton!